Saya kasih judul kenapa banyak orang yang murtad setelah pendiri agama itu mati. Kenabian dan kerasulan nabi cukup diragukan. Dan Muhammad dicurigai mencuri lebih parahnya ketika sang rasul wafat pengikutnya murtad. Secara akal sehat orang-orang yang masuk agama itu dipaksa dengan kekerasan. Terima kasih kerana menonton! Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ketemu kembali kita di channel Gereja YouTube. Dengan saya di sini Abdullah yang rindu melayani Tuhan dan masih belajar lagi tentang kekristianan dan masih mau lagi dimuridkan di gereja YouTube ini dengan studi pengajaran kekristianan. Gimana kabarnya bapak ibu harapan dan doa dari saya semoga bapak ibu dilimpahi damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara. Semua, bapak ibu saudara yang kekasih, mohon maaf kalau bahasa Malaysia saya masih menekat dalam nadanya, karena saya tidak bisa mengubahnya. Tapi saya percaya ketika saya tinggal di Indonesia dan dimuridkan di gereja YouTube ini saya pasti bisa dan terus belajar. Karena kemarin di kolom komentar banyak sekali yang komentar soal nada dan notasi suara saya, saya minta maaf. Tapi jujur dari lubuk paling dalam saya, saya mau melayani Tuhan Yesus, saya mau jadi dampak, saya mau di next level dan dipakai buat banyak orang, dan jiwa-jiwa dimenangkan, baik saudara gereja YouTube, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat beberapa cuplikan. Video, pendeta, Saifuddin Ibrahim, menampar, muka para kiai dan para ustad, ustad yang selalu menjelekan kekristenan, yang selalu menjelekan firman Tuhan, yang selalu membodohi jamaatnya untuk membenci roh kudus, membenci orang Kristen. Pendeta Saifuddin Ibrahim ini selalu membongkar ustad, ustad, kadron, apalagi ustad, ustad kadron, yang naku-ngaku mantan Kristen, mengetahui ajaran Kristen, padahal dianya aja enggak tahu persis ajaran Islam, sebelum dia masuk. Islam hanya mengagumi hal-hal tanpa mengerti sejarah tanpa mengerti kebenaran dari yang diceritakannya itu. Contohnya si Yahya Waloni sama ustad Abdul Somad, hanya bisa berdakwah menggolol olol Alkitab. Bilang orang Kristen Kafei, saya senang dengan pendeta, Saifuddin Ibrahim, dia berani untuk melawan, padahal dia adalah mantan Islam juga, tapi dia sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Mari kita dengarkan dulu videonya. Saya kasih judul, kenapa banyak orang yang murtad setelah pendiri agama itu mati. Kenabian dan kerasulan nabi cukup diragukan. Dan Muhammad dicurigai mencuri lebih parahnya ketika sang rasul wafat, pengikutnya murtad. Secara akal sehat, orang-orang yang masuk agama itu dipaksa dengan kekerasan. Maka saya bisa mengambil kesimpulan, mengapa yang pertama selama masa nabi banyak orang masuk agama, terutama untuk menyelamatkan hidup mereka, kehidupan keluarga mereka dan harta benda mereka. Jangan sampai dihabisin, karena tanah suku mereka kalau sudah peperangan berarti ya hancur, habis begitu. Karena nabi itu akan mengepung pemukiman dan memberi mereka pilihan untuk nyawa atau masuk agama saya. Orang-orang yang berpengaruh di negara, misalnya entah di departemen apa saja, orang non-muslim pasti ditawarin. Mau masuk agama saya atau tidak naik pengkat selama-lamanya, baik di tentaraan, ketentaraan, polisi, dan pejabat-pejabat sipil lainnya. Atau untuk menjadi kepala sekolah, mereka akan menawarkan semacam itu. Nah apa tujuan hutbah saya ini supaya terjadi toleransi dan damai? Harus memisahkan kepentingan negara dengan kepentingan agama. Itu yang terutama bukan iri ataupun apa. Sekaligus untuk memberikan pencerahan. Pencerahan. Kepada bangsa kita yang wajarlah kalau bersaing. Kalau bersaing yang wajar. Jangan mau naik pangkat menginjak orang lain. Ataupun memakai cara-cara yang tidak elegan. Apalagi dengan cara menyogok. Ataupun ada orang dalam. Di dalam sebuah strata kepemimpinan. Yang kedua. Orang-orang masuk agama dalam jumlah mereka untuk menyelamatkan hidup mereka setelah satu serangan semacam itu di pemukiman lain. Nabi itu diracun oleh seorang wanita Yahudi. Yang seluruh keluarganya telah dia habisin hidupnya. Jadi saudara-saudara. Dalam jumlah mereka untuk menyelamatkan hidup mereka. Terpaksa. Mengaku. Bahkan akhirnya. Sang Nabi itu sendiri di. Di apa namanya. Diracun oleh wanita Yahudi. Tentu saja Anda boleh melihat. Anda sendiri boleh membuka sejarah. Kenapa dia dibunuh. Dan kenapa diracun. Nah ketika. Wanita yang meracun itu. Ya. Orang Yahudi. Yang telah dia bunuh. Suami dan anak-anaknya. Dan seluruh keluarganya habis. Kenapa kamu membubuhi racun. Di dalam makanan. Nabi itu. Dia jawab begini. Kalau dia Nabi. Tentu dia tidak akan mati. Tetapi apa saudara-saudara. Kesaksian Muhammad. Dia sendiri bersaksi bahwa. Racun yang kumakan di khaybar itu. Yang. Mencabut segala. Memutuskan urat nadiku. Kata beliau. Tiga. Ketika berita kematian. Orang yang memaksa mereka. Masuk Islam menyebar. Jadi berita kematiannya itu. Orang-orang yang dipaksa. Masuk Islam dari suku-suku. Mulai meninggalkan agama. Dalam jumlah besar. Mereka berpikir. Mengapa kita harus. Terus menjadi muslim. Ketika orang yang membunuh keluarga kita. Dan memaksa kita. Menjadi muslim. Sudah mati. Masa ada Nabi. Mati. Kenapa dia bisa terbang ke langit. Sementara untuk mempertahankan nyawanya saja. Tidak mampu. Itu yang diomongkan oleh Musay Lama. Dan istrinya. Istri Musay Lama. Yang akhirnya. Dihabisin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika menggantikan kepemimpinan. Muhammad. Dan dalam peperangan-peperangan itu. Banyak sekali. Tentara muslim. Itu harus mengalami kekalahan-kekalahan. Ya dalam petik. Tanda petik. Ya mati. Begitu. Tetapi selalu menang. Namun apa sih artinya menang. Kalau kekerasan itu dilakukan. Tetapi segera setelah kemurtadan mereka. Abu Bakar mengubarkan perang. Melawan orang-orang murtad. Dan memaksa mereka kembali ke Islam. Inilah yang dilakukan oleh MUI terhadap Saifuddin Ibrahim. Bagaimana membawa kembali Saifuddin Ibrahim ke Indonesia. Agar kalau bisa dikembalikan ke agama seperti itu. Ketika saya ditangkap 5 Desember 2017. Tanggal 6-nya datang. Seorang jeneral. Untuk merayu saya kembali kepada agama itu. Kembali ke agama Islam lagi. Supaya saya tidak masuk penjara. Saya tidak akan masuk penjara. Andainya saya kembali masuk Islam lagi. Jadi satu jeneral itu dengan dua temannya. Salah satu teman itu saya kenal. Sebelum saya masuk Kristen. Dia tinggalnya di Jakarta Selatan. Tidak salah. Karena ketika saya jadi guru di pesantren Darul Arkom Depok. Dia sering datang ke pesantren saya. Teman itu akhirnya menjadi saksi yang memberatkan saya. Dalam persidangan itu. Intinya saya harus kembali ke agama itu. Dan mereka semangat sekali. Bagaimana kalau saya kembali dan menerima agama itu. Yang keempat. Si Nabi Palsu ini paling nyata di dunia. Dia memaksa orang masuk ke agamanya ketika dia menyadari kata-katanya tidak cukup. Untuk meyakinkan mereka. Jika agama itu damai. Sebagaimana Muslim ingin kita percaya. Mengapa Nabi Mereka memaksa orang untuk menerima keyakinannya itu. Dengan cara-cara yang keras dan kasar. Bahkan orang-orang ini dipaksa. Lu kalau mau naik jabatan. Ya ikut. Begitu. Ya. Ada Kapolri. Karena dia bintang cemerlang. Akhirnya masuk Islam. Inilah model-model yang dilakukan oleh mereka. Agar tergiur. Dengan jabatan dan kekuasaan. Sebab orang sudah menanya. Nanti kalau saya general gaji saya sekian. Penambahan gaji dari kolonel. Untuk menjadi brigjen. Itu. Antara. 10 juta sampai 20 juta. Tambahan-tambahannya. Itu kalau. Pindah agama. Apalah artinya harta kekayaan itu. Tetapi. Anda. Tidak selamat. Nyawa Anda. Jadi. Mengapa orang-orang dipaksa oleh. Kehalifahan. Untuk tetap. Dalam agama Islam. Malu masalahnya. Sebab kalau orang itu. Belajar mendalami agama. Ya. Enggak mungkin. Sudara-sudara. Enggak murtad. Dia berpikir rasional. Waras. Ya coba aja tuh. Buya Syakur. Apa yang enggak bisa dia. Ceritakan. Akhirnya. Ketika dikubur. Pakai. Peti mati. Anda bisa membayangkan. Siapa Buya Syakur. Kalau begitu. Orang sudah enggak loyal lagi. Dengan keyakinannya. Tapi dengan cara halus. Dia selalu berbahasa. Agar. Tidak dilaporkan oleh. Mereka. Sebab dia sendiri. Buya Syakur ini. Sudah dimusuhi. Oleh. Banyak muslim. Terutama yang radikal. Muslim-muslim. Dan channel-channel radikal. Yang sok. Benar. Dari mana benarnya channel-channel itu. Channel-channel itu kan hasil tipu-tipu. Enggak bisa dipercaya gampangan seperti itu. Sudara-sudara. Lima kata-kata mutiara nabi sebelum penaklukan wilayah orang lain. Saya telah diperintahkan untuk memerangi orang-orang. Suku-suku. Kafir-kafir. Sampai mereka menjadi muslim. Dan dengan begitu nyawa dan harta benda mereka akan diselamatkan dariku. Artinya saya tidak perlu merampas harta kalian. Hei suku-suku. Ketika kamu masuk Islam. Maka amanlah jiwa kamu. Selamatlah keturunan kamu. Selamatlah harta kekayaan kamu. Dan selamatlah nyawa kamu sendiri. Itu selalu diomongkan oleh Muhammad. Maka sekarang ini apa? Islam itu apa? Islam itu adalah satu. Menjaga ketahidat. Yang kedua. Menjaga nyawa. Agar enggak mati sia-sia. Sebab kalau pedang sudah di leher kita. Ayo. Lu mau syahadat kagak? Ngomong aja kagak. Nge. Selesai. Nge. Mereka akan diselamatkan dari apadaku. Ini adalah kritik dari ulama hura-hura. Oleh Nabi Yuto. Atas pelajaran. Yang saya sampaikan pada hari ini. Silahkan bantah. Tetapi berbeda dengan kekristenan. Setelah Yesus naik. Setelah mati dan naik ke sorga. Petrus saja. Petrus saja. Sekali khutbah. Tiga ribu orang bertobat terima Yesus. Dan bagaimana pelayanan para rasul-rasul ini. Bagaimana pelayanan Paulus. Semua terjadi pertobatan itu setelah Yesus mati, dikuburkan tiga hari, naik, bangkit, hidup kembali. Tapi kalau di sana, begitu bos ini mati, kemudian diharapkan selama tiga hari itu bangkit, hidup kembali. Tapi saudara-saudara, hari ketiga, sudah bau itu mayat, barulah dikuburkan. Ada harapan, kenapa enggak dikuburkan selama tiga hari itu. Mereka sudah masuk dalam hati dan pikiran mereka bahwa Yesus mati tiga hari, bangkit, hidup kembali. Jadi begitu saudara-saudara. Setelah Yesus naik ke sorga, justru membuka peluang. Dan rasul-rasul ini bekerja dengan luar biasa. Penginjil-penginjil ini masuk ke bedalaman, ke daerah pantai, ke gunung-gunung. Untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu. Inilah yang bisa saya sampaikan kesempatan ini. Bagi kita semua. Terima kasih. Saya juga sebenarnya sudah dari siang, dari pagi. Skim tadi video yang bisa saya sampaikan. Bagikan video ini kepada saudara dan rekan-rekan kita di grup WhatsApp dan di media sosial kita. Agar banyak jiwa lagi hadir untuk dekat kepada Tuhan. Agar mereka diselamatkan. Yesus yang maha besar dan maha dahsyat. Skim pujian yang sudah kita naikkan bersama dengan gereja YouTube. Jika anda percaya ayo coba ketiklah. Katakan Yesus Maha Besar, Yesus Maha Besar bagi setiap saudara sahabat gereja YouTube di mana pun anda menyaksikan program ini baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya pengharapan kita kepada Yesus tak akan pernah goyah, sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya jika saudara diberkati. Dengan video ini, jangan lupa untuk anda share kepada teman-teman saudara dan juga pencet like-nya, jempolnya, serta komen yang baik dan jangan lupa subscribe YouTube channel gereja YouTube. Demikian video ini, saya Abdullah yang percaya Tuhan Yesus adalah Juru Selamat Manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Perpekan, puji Tuhan kita dapat menjadi dampak. Menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan satu juta Alkitab gratis di Indonesia. Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan satu juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan satu juta Alkitab gratis di Indonesia. Ia jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab. Membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan. Kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak satu juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan iaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa, terjadi satu juta penduduk Kristen. Indonesia bisa membaca Alkitab maka kalikan sepuluh. Maka sepuluh juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Ayo saudara-saudara gereja YouTube kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini agar kita bisa membagikan satu juta Alkitab gratis di Indonesia dengan Cukup sisikan rupiah sepuluh kosong kosong kosong. Perpekan, puji Tuhan kita dapat berbagi. Berdampak memuliakankan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di KOLOM deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita Nomor Bank BRI 042101003420566 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!